Sampai jumpa di video selanjutnya. Tidak usah berlama-lama. Langsung saja. Cek itu. Adanya wisata ini, perekonomian warga menggeliat. Anak-anak jadi semakin bahagia. Udah mudi tidak perlu pergi jauh untuk cari tempat hiburan. Kedepannya, diharapkan turis-turis pancar negara datang. Jadi bagi kalian-kalian yang masih bingung mau berlibur kemana, datanglah kemarin. Kami siap menyambutmu. Selamat datang di Jepkelungan Sewu. Tanah ini mengalirkan minyak dan menumbuhkan kayu jati terbaik dunia. Tapi kita terbiasa dibodohi, terbiasa dimiskinkan, terbiasa diabaikan, terbiasa terusir dari tanah kelahiran. Bosan jadi penonton perampokan sumber daya alam di tanah kelahirannya. Anak-anak muda pergi jadi buruh di kota lain. Di tanah yang kaya raya ini, roda perekonomian seret. Pendidikan jalan di tempat karena terperosok lubang jalan. Para pemangku kebijakan sibuk memperkaya diri sendiri. Setiap orang yang keluar rumah membawa persoalan hidup dan mimpi. Tapi di jalan yang tidak kunjung diperbaiki, beban hidup semakin berat. Mau sampai kapan jalan kemerdekaan di tanah ini dibiarkan berlubang? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan jalan kelahiran. Mau sampai kapan jalan kelahiran. Terima kasih sangat meneras. Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semangat yuk, Mas. Sekolah yang pinter ya, Le. Biar enggak jadi petani kecil seperti yang Kakung. Kenapa, Toyang? Berat. Kamu enggak akan kuat. Dari kecil yang Kakung ini sudah jadi petani kecil. Sampai tua masih miskin. Belajar yang pinter ya. Kak! Kuh! Mantap! Mantap, Pak. Apa itu? Bantuan evakuasi mobil Lantar Jaya. Mohon bantuannya dong. Mobilnya ke Plater ini. Mohon bantuannya. Di kubangan. Ayo! 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 Dewi. Ya Allah! Cium dulu. Ya Allah! Putu kusing. Ayo, Dewi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Gimana, Bu? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Semuanya sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Maaf ya, Bu. Baru bisa pulang. Enggak apa-apa. Ayo masuk. Yang Kakung mana yang? Yang Kakung lagi ke ladang. Nanti juga pulang. Eh, yang Uti sudah buat pecel. Kamu pasti suka. Ya, masuk. 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 Iya, Bu. Jagung kau rapayu, Pur. Mau mudah, Bu. Burhan, Burhan. Kalau aku jadi kamu, mending pensiun. Pensiun? Anak sudah sukses kok. Masih jadi petani. Ongkang-ongkang kaki di rumah enak. Eh, Pur. Lutfi itu memang anakku. Tapi dia itu wakilmu. Jadi tugas dia adalah melayani kamu dan rakyat yang dulu memilih dia. Wakilku. Apa kamu mau wakil aku nyangkul di ladang? Coba aja suruh dia. Mas. Gimana kalau kamu renovasi rumah ini? Biar Ibu sama Bapak lebih nyaman nikmatin masa tua. Iya. Nanti aku coba ngomongin sama Bapak ya. Ayo. Hai. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Dalam memperingati hari kemerdekaan Indonesia, gua akan mengajak kalian semua keliling-keliling... Gus, Gus. Nama tempat wisatanya... Deloan nih, Kikus. Gawat, Kikus. Gawat, Kikus. Oke. Udah berlama-lama. Langsung aja. Biasa aja. Gawat. Gawat apanya? Kalau sampai protes relawan lubang tikus itu didengar... ...dan jalanan ini dibenerin... ...bisnis kita bisa terancam. Nggak mungkin. Pemerintah itu sudah kebal sama protes kayak gini. Komen-komen di internet itu nggak ngaruh apa-apa. Tenang saja. Bisnis kita itu masih panjang. Nah. Itu. Lihat. Calon klien kita. Belum tentu. Tunggu sebentar. Sici. Toro. Telu. Papat. Lima. Enem. Pitu. Walu. Songo. Sepuluh. Sewelas. Telulas. Telulas. Tepelas. Tepelas. Olas. Enembelas. Hahaha. Nah. Halo. Evakuasi mobil lancar jaya dengan Bagus Mangkunegoro. Ada yang bisa dibantu? Oke. Siap. Ayo. Angkat. Ayo. Kerja, 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 kerja. Oke. Jemput. Oke. Aku punya rencana mau renovasi rumah, Pak. Ternyata. Kamu kan banyak duit. Ya, bebas-bebas ajalah. Rumah-rumahmu sendiri gak perlu minta izin. Maksud aku, aku mau renovasi rumah bapak Udah usah Rumah ini masih layak kok Layak dari mana pak? Rumah ini sudah lapuk Harus direnovasi Renovasi dulu jalanan yang dilewati rakyat pemilihmu itu Kamu itu kan wakil rakyat dari kabupaten ini Harusnya kamu bekerja untuk mereka Empat tahun kamu menjabat Gak ada perubahan apa-apa disini Aku udah jelasin tau pak Aku itu Lutfi Kamu itu mewakili rakyat atau mewakili siapa? Petantang-petenteng baju rapi dan danan kelimis Yang gaji kamu itu rakyat Dan termasuk mereka itu? Setiap kali aku pulang bapak selalu ngomong itu Setiap kali aku mau ngejelasin bapak gak pernah mau denger Apalagi yang kamu mau jelaskan Semuanya sudah jelas Kita pulang sekarang Masukin lagi Mas kita kan baru sampai tadi pagi disini Aku gak peduli Pokoknya kita sekarang pulang Dian mana? Ke sungai sama ibu Mas Mas ada apa sih mas? Niat aku tuh baik Aku mau renovasi rumah Tapi jawaban bapak tuh gak enak Ayo pulang Kita jemput Dian Anda, Anda, Anda Anda mas Aku udah mau pulang sekarang Kita ini baru sampai disini Mas Ini rumahmu Kamu lahir dan besar di rumah ini Kalau kamu ada masalah sama bapak Bicarakan baik-baik Jangan pakai emosi kayak gini Siapa yang ada emosi? Kok lo gak dihargai? Disini harga diri aku tuh diinjak-injak Ini masalahmu dengan bapak Jangan dibatkan aku sama Dian Terserah kamu Aku nginep di hotel Mas Hati-hati di jalan, Bos Nih Belikan susu buat anakmu Biar pinter Kus Menurutmu Ini halal atau haram ya? Yang jelas susu itu bergisi Yang aku tanya itu Ini halal atau haram? Yang nantuin halal-haram itu Tuhan Aku bukan Tuhan Ya kalau kamu bukan Tuhan Terus kamu siapa? Halo Evakuasi mobil ancar jaya Dengan bagus mangkuk negara Ada yang bisa dibantu? Oh Oke 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 Siap Yuk kerja 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 Ayo Lepas Lepas Ancar jaya Pak Pak Sampain ngomong opo sama Lutfi Ngomong opo Jangan bohong Nggak mungkin dia pergi Kalau Sampain Nggak ngomong aneh-aneh Aneh-aneh opo bu Aku cuma bilang Nggak usah renovasi rumah Renovasi dulu Jalan yang dilewati rakyat Yang milih dia itu Sampain tuh dari dulu Memang pedes ngomongnya Selalu ajak-ajak gebat Anakmu itu yang mulai Ngakunya putra daerah Mewakili provinsi Dari kabupaten ini Tapi nyatanya Sampai mau habis jabatannya Nggak ada perubahan apa-apa Sama anak sendiri aja Kok nggak ulas asih Belum sempat makan Diusir Seneng banget Sih gawe hatiku sedih Dua ratus ribu Eh dan Mahal banget Kalau nggak mau ya Nggak masalah Ini namanya pemerasan Orang lagi kena musibah Kalian jadiin bisnis Eh Bung Memangnya cuma orang kaya saja Yang boleh bisnis Kita orang kecil Juga boleh bisnis Ini negara merdeka Siapapun boleh bisnis Orang asing saja Boleh bisnis disini Kita ini peribumi Lebih berhak Yowes cepet Bayar dulu Sebelum keringat keluar Insya Allah barukah Amin ya Allah Yow Keraja 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 Siap bos Siap bos Situ 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 Yow Bu-ibu Sebentar lagi 17 Agustus loh Kita akan memperingati hari kemerdekaan Indonesia Lah emang kenapa Lek Emang mau ada diskon spesial kemerdekaan Diskon itu tidak ada dalam sejarah kemerdekaan Indonesia Kemerdekaan Indonesia itu dibayar dengan mahal Banyak nyawa yang harus jadi korban Lah terus kalau nggak ada diskon Lek Ngapain tiba-tiba bahas kemerdekaan Nah jadi gini loh Agar benar-benar menjadi manusia yang merdeka Silahkan ibu-ibu yang belum terbebas dari hutang Segera menunasi Ayo Merdekakan diri kita dari jeratan hutang Jangan sampai kemerdekaan Indonesia ini Kita peringati dalam keadaan terjajah oleh hutang Lek Dali Mun Tak bilangin tuh Indonesia sama hutang itu Nggak bisa dibisahkan Loh sudah jadi budaya kita kok Lek Lek Lah kalau hutang jadi budaya Lah terus Sampean-sampean ini yang banyak hutangnya Budayawan ngono Ya iya dong Hahahaha Aduh Lek Indonesia Bagaikan bola lampu 5 watt Indonesia Kayak bola pingpong Remang-remang Kriip-kriip Hahahaha Pantesan Kalian itu tiap tahun mesti melendang-melendung terus Loh lho lho Loh lho Loh lho Loh lho Loh lho Lek ancia per babar Blush Haaaa Kita tuh mau hutang lagi Lek Mau hutang lagi Lek Maah Ditinggal Eh Lek Aduh Gitu hollow Mereka lagi Ada banyak yang bisa kita banggakan akan Indonesia Siapa lagi yang bisa menyebutkan kebanggaan apa Saya Pak Iman Kita bangga karena kita punya iman Pak Maksudnya? Kata apa soal guru agama? Iman itu lebih berharga daripada dunia dan sisinya. Tenang, tenang, tenang semuanya. Benar apa yang dikatakan oleh Kusen tadi? Dasar negara kita adalah Pancasila. Yang salah satu bunyinya adalah ketuhanan yang maha Esa. Artinya kita ini negara yang meyakini adanya Tuhan yang Esa. Tapi iman bukan harus dibangga-banggakan. Iman harus diwujudkan dalam perilaku setiap manusia Indonesia yang berbuah kebaikan. Itu yang harus kita sebarkan. Sebagai orang yang beriman, kita harus mencegah kemungkaran. Hasil bumi kita diperas, pajak dinaikkan, apalagi itu namanya kalau bukan kemungkaran. Ali bin Abi Talib r.a. berkata, Kesuliman akan terus ada bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Kita harus bangga dengan Indonesia. Tidak ada negara yang lebih supur dan kaya seperti negara kita. Tanah kita adalah tanah surga. Di surga kok jalannya jelek, Pak. Lutfi. Wih, Daliwon. Wah, gimana kabarnya? Baik, 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 baik. Alhamdulillah. Temu loh, kok happy ya. Alhamdulillah aku sehat. Wah, udah jadi anggota DPR. Jost, tenang. Bangga aku punya temen hebat kaya kamu. Mohon maaf, Pak. Sebelum evakuasi diteruskan, saya mau tanya. Apa benar bapak ini anggota Dewan, wakil rakyat yang terhormat? Benar? Kenapa? Sudri, semua berhenti. Evakuasi dikancel. Ternyata bapak ini anggota Dewan yang terhormat. Wah, bekecot. Kenapa enggak ngomong dari tadi? Loh, 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 ada apa ini? Anda itu wakil rakyat. Harusnya Anda bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Maaf, kita sibuk. Orderan dikancel. Sampaikan kepada seluruh tim yang lain. Jangan ada evakuasi. Ini mobil anggota Dewan yang terhormat. Wakil kita. Yuk. Kalau sesuai tanggal, kemungkinan minggu ini Ibu Sari sudah lahiran. Kalau bisa sih, tepat tanggal 17 Agustus. Biar ulang tahunnya bareng sama Indonesia. Dirayakan seluruh rakyat Indonesia. Amin. Kalau bisa sih, semoga lahirannya normal ya, Bu Bidan. Biar enggak ada tambahan biaya lagi. Dan kalau sudah besar nanti, semoga bisa berguna untuk bangsa dan negara Indonesia. Amin. Ya, robel alamin. Ya sudah, kalau gitu saya pamit dulu ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Sehat ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Lutfi itu di Komisi Satu. Di bagian pertahanan dan hubungan luar negeri. Bukan ngurusin pembangunan jalan, Bu. Sebetulnya bapakmu itu paham. Tapi dia pura-pura enggak paham. Sama seperti kebanyakan orang di kampung ini. Mereka menganggap suamimu itu orang yang berpengaruh. Dia digadang-gadang bisa memperbaiki kondisi di daerah ini. Sudah hampir 10 tahun jalan dibiarkan begitu. Dulu, pas baru diperbaiki, enggak sampai setengah tahun rusak lagi. enggak tahu anggarannya kurang atau malah dikorupsi. Cik, aku tak pamit dulu, ya. Jangan lupa nanti malam, loh. Iya, gampang. Nanti aku bareng ya bes ke rumahmu. Enggak bisa, Cik. Ntar sore aku ada kebaktian. Ribet kalau harus balik jemput kamu. Yowes, kalau gitu aku berangkat sendiri. Kamu melamar dulu ibadah isa, kan? Iya. Yowes, aku tak pulang dulu, ya. Yow, hati-hati. Bareng, Rom. Aku yang mulai, Cik. Yow. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, sudah rawoh? Ajik di rumah, Bu. Ada di kamarnya, Pak. Kacau namu itu, Bu. Bikin malu aja kerjaannya itu. Memangnya kenapa, Tau, Pak? Tadi waktu bapak rapat di kecamatan, bapak ditegur sama Pak Ciamat. Gara-gara status anakmu itu di Facebook-nya. Memangnya ajik itu bikin opo kok sampai begitu? Dia itu bikin video-video jalan rusak. Statusnya itu, Bu. Provokator banget. Bapak ini kan kades. Tapi anaknya jadi provokator. Kan mumet, tuh. Lah, dulu bapak juga begitu. Zaman kuliah, bapak dimudimu nurunin presiden. Nggak ingat, Tau, Pak? Yuk, beda zaman dong, Bu. Sekarang ini kan sudah reformasi. Sama saja, Pak. Dari dulu sampai sekarang, jalan antar kecamatan itu rusak kok. Ibu ini sebetulnya bela siapa sih? Bela bapak apa? Bela haji? Ibu bela yang benar, Pak. Dan yang mementingkan hajat banyak orang. Ibu, seharusnya ibu itu memahami posisi bapak sekarang ini. Bapak ini kan ada yang men-sponsorin untuk maju jadi bupati, Bu. Terus kalau nanti gara-gara Aji, nggak ada partai yang mau meminah bapak. Ibu kan ngerti tujuan bapak jadi bupati. Iya, Pak. Tapi apa yang dilakukan Aji itu benar. Dia kan cuma protes soal jalanan yang berlubang. Bukan makar. Bukan jadi teroris. Mas-mas, intinya ibu bilang sama Aji. Nggak usah lagi bikin status-status yang aneh-aneh. Soal jalanan berlubang itu gampang. Nanti kalau bapak sudah jadi bupati, bakal tak beton. Pede banget kepilih, Pak. Jangan meremehkan. Nanti kalau ternyata bapak beneran jadi bupati, ibu ngga tak ajak foto. Mau? Maksud bapak apa? Bapak mau nyari istri lagi? Loh, siapa yang mau kawin lagi? Lagi-lagi memang begitu. Kalau sudah naik pangkat, maunya kawin lagi. Bercanda, Bu. Lagian jodoh itu kan urusannya Gusti Allah. Kalau nanti ternyata Allah sudah menyediakan jodoh lagi buat bapak, Piye. Bapak ini kan cuma hamba. Rasanya kondak pantas. Hamba menolak apa yang sudah menjadi kerenda Allah. Bapak sudah punya istri lagi? Nggak, Bu. Istri bapak itu ya cuma ibu seorang. Nggak ada yang lain, kok. Kalau memang ada, ya mesti bapak izin dulu sama ibu. Kalau diizinkan, ya lanjut. Kalau nggak, ya nggak apa-apa salah. Awas ya kalau berani macem-macem. Nanti tak pites kamu, Pak. Panas. Sun, ya Mun. Kalau nggak ada kamu, mobil aku pasti masih di Gubangan. Santai aja, Lut. Sudah biasa aku nangani yang begitu. Motorku aja udah sering banget seperti itu. Ya udah. Aku pamit ya, Mun. Kapan-kapan tak telepon. Udah lama nggak ngobrol-ngobrol sama temen lama. Siap. Nanti aku ajak juga temen-temen yang lain. Pasti mereka juga ingin kangen-kangenan lagi, Toh. Iya, pasti. Maaf ya, Mun. Ini uang untuk lahiran anakmu nanti. Jangan, nggak perlu. Anakku udah punya rezekinya sendiri. Ini rezeki dari aku, Mun. Aku serius, Lut. Nggak usah. Aku udah punya tabungan buat anakku. Hari ini udah tiga kali uangku ditolak. Pertama sama bapakku. Kedua sama bagus. Dan sekarang sama kamu, Mun. Apa orang seperti aku ini nggak pantas memberikan kalian uang? Maaf ya, Bro. Jangan tersinggung. Ini tuh anak pertamaku. Aku ingin punya kebanggaan jadi seorang bapak. Aku ingin memberikan dia nafkah dari hasil keringatku sendiri. Iya. Yaudah, aku pamit. Kamu nggak tersinggungkan, Lut. Nggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jati, Lut. Lut harus ngerti. Apa kelompok obat dikus? Obat dikus? Sampai ngerti? Apa itu? Aku yang nggak paham. Aku ngerti dari anakku kok. Enggak. Apa yang ngerti? Apa itu kelompok lubang tikus? Sak ngerti aku loh, itu kelompok di internet, Pak D. Internet? Ketinggalan zaman tenang gue, Purpur. Itu loh, HP. Internet tikus yang ada di HP. Iya, Oman. Terus, Pak D. Bisa dilihat di HP atau komputer. Itu kelompok yang dibuat anak-anak muda untuk mengkritisi pemerintah, khususnya jalan rusak. Sekarang anak muda di sini sudah kompak, toh. Wah, hebat. Jadi ada hikmahnya, toh. Jalan rusak bikin anak-anak muda jadi kompak. Langgih, Pak D. Dulu pas pemilu kita cerai-berai. Yang sana mendukung sini, yang sini mendukung sana. Sekarang bergabung di kelompok lubang tikus. Langgih, apa itu, Pak D? Indonesia itu memang kompak, kalau lagi susah. Aduh, aduh. Sakit pelan-pelan. Lah ini sumber penyakitnya ya, Pak D. Ayo! Kerja, kerja, kerja! Kerja, kerja, kerja! Kerja, kerja, kerja! Ibu, mau ngomong boleh, Cik? Haji sambil makan, nggak apa-apa, Tau, Bu? Tadi, Bapak pesen sama Ibu, kalau kamu jangan terlalu provokatif di Facebook, dikurangi status-status yang menentang pemerintah. Haji nggak nentang pemerintah, Bu. Haji itu nentang kezuliman. Iya, Ibu tahu maksudmu. Ibu, memang paling mengerti Haji. Bu, jangankan pemerintah, Bu. Bapak, kalau jadi kades tidak adil, bahkan Haji tentang juga. Cik, gimana kalau kamu bantu-bantu ngurus toko? Jaga toko Ibu. Nggak. Kalau gitu, kamu buat bisnis sendiri. Nanti Bapak sama Ibu yang modalin. Bisnis apa? Jualan matabak? Nggak. Telur sama terigu di sini tuh mahal karena jalanan rusak, Bu. Berat diongkos. Ibu nggak kan kuat, apalagi Haji. Sudah. Aduh, terus mau sampai kapan kamu keluyuran yang nggak jelas gini? Bapak sama Ibu. Bu, Haji itu senang berjuang untuk banyak orang. Menuntut hak warga. Nggak masalah kalau masa depan Haji suram. Insya Allah, Haji sudah siap hidup susah. Tapi kalau jalan di desa ini tidak cepat diperbaiki, berapa banyak Bu orang yang dirugikan? Perekonomian warga tersendat, kasus gisi buruk, kesehatan tergancel, pendidikan terbengkalai. Coba itu. Nanti bagaimana nasib generasi bangsa nanti akan terjadi yang namanya lost generation. Nah, itu Bu. Oh, Gusti. Mumet kulosan ini, Gusti. Anak sama Bapak sama saja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Pak. Masuk, Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Bapak. Ya Allah, Pak. Ibu. Bapak, Bu. Ibu. Masak Allah. Pak. Pak. Bapak. Enggak. Enggak apa-apa. Masuk bangin saja kok. Enggak apa-apa gimana tuh, Pak. Tuh, badan Pak dingin kok gak apa-apa. Hah? Sarah, tolong ambil hayanget. Iya, Bu. Ayo, Pak. Kita ke kamar. Yuk. Hati-hati, Pak. Minum dulu. Minum dulu. Puskesmas, ya, Pak. Sudah malam. Puskesmas tutup. Enggak ada puskesmas tutup, Pak. Nanti juga sembuh sendiri. Aku mau tidur. Keluar sana. Sarah telpon Mas Lutfi ya, Bu. Iya. Apa? Iya, iya, iya. Aku ke sana sekarang. Lu itu mana? Mana? Mas! Aduh, Mas! Iya, sayang. Iya, sayang. Iya, sayang. Iya, sayang. Mana bidannya? Mana? Sebenarnya lagi datang. Iya, iya, iya. Permisi air panas. Air panas. Sabar, sayang. Sabar, sabar. Sabar, ya. Sabar. Sabar dulu. Sabar. Ditunggu. Ditunggu. Tepon. Iya, iya, iya. Iya, iya. Sepetan. Tau, Pak. Tau, Pak. Sebenarnya. Iya, iya. Bu, bu. Bu, bu. Bu Bidan. Bu Bidan, cepat. Udah di jalan. Cepat, Bu Bidan. Tunggu sebentar. Udah mau nyampe kok. Ntar dulu. Apa, Pak, Mas? Tuh, sik, sik. Bentar, bentar. Tunggu. Halah, banyak bocor, Dik. Aduh, Mas Pi, iya, iya, iya. Ya, Mas, naku jalan kaki aja. Duh. Yaudah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hati-hati lo, Dik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak gimana? Bapak kondisinya makin parah, Mas. Yaudah, kita baku ke rumah sakit. Iya. Waduh, mati. Innalillahi wa innalillahi rusiun. Seng sabar ya, Mun. Meninggal saat melahirkan itu mati sahit. Yang mati itu siapa? Aku mau pinjam kore. Oh, sorry, 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 sorry. Tapi tidur, sudah lewat. Tadi yang belah mati siapa? Sabar ya, Pak, ya. Sebentar lagi sampai ke rumah sakit. Oh, iya... Peter. Oh, iya... Oh, iya... Oh, iya... Oh... Oh, iya... Tolong! Senjen! Tolong! Apa-apa lagi? Senjen! Tolong! Tolong! Ya, Mas. Ya. Ya, cepat. Ya, Mas. Ya, Dik Yuli. Sabar, ya. Ya, Mas. Apa ya, Mas? Pelarganya Yuli udah nunggu, ya? Kita cek sumbernya. Eh, copot dulu sepatunya. Yuk. Senjen! Tolong! Tolong! Senjen! Tolong! Bapak. Ada apa ya, Mas? Aku juga udah tau, Dik. Aduh. Aduh. Aduh! 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 Senjen! Aduh! 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 Baru lamaran aja. Sudah mati lampu. Pertanda ini. Pertanda buruk. Aduh! 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 Mas aja. Dikamu! Sakit, Mas! Aduh! 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 Pelan, Mas! Pelan-pelan. Iya, 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 iya. Aduh! 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 Sabar! 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 Aduh! Sabar! Aduh! Sabar! Sabar, Dikamu! Aduh! 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 Nggak bisa jalan, Dek! Macet! Aduh! 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 Sebentar! Aduh! Aduh! Bang, bangun, yaaah! Bapak! Cici, korang! Tolong! Bupi tadi mana? Jalan ini! Aduh, ya Allah! Aduh, sakit banget! Allah Akbar! Sabar, sabar! Cici, korang! Aduh! 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 Aduh, bu! Aduh, sakit semuanya! Aduh, ibu! Cici! Aduh! Ibu! Tolong buat capatan pemidat! Bangun! Bangun! Cici! Pak! Pak! Bapak! Bapak! Bapak, sampaihan kuduk kuat, Pak! 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 Bangun! Sampaihan kuduk kuat, Pak! Bapak! 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 Ya, halo! Bapak makin parah, Mas! Iya, iya, iya! Aku ke sana! Aduh! Aduh! Sabar! Tarik langkas! Aduh! Cici! Aduh! Tiga! Tengah! Terus! Bintar! Terus! Aduh! Aduh! Cici! Pak! Pak! Wih! Pak! 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 Eh, bangun ya! Ya Allah, Pak! Pak! Iya, Pak! Aku di sini, Pak! Tolong! Pak! Aku di sini, Pak! Tolong! 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 Waktuku tidak banyak, Jens! Tolong! Kalau kamu tidak bisa bermanfaat Pak! Dengan jabatanmu! Sebaiknya kamu pulang! Kamu sarjana kehutanan! Tak usah berpolitik kalau tak mampu! Pak! Tepuk relates ke rumah... Untuk lama dengan celebrity. Bapak! 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 Wah sampai dasar Pak и ہ sizi! Brok, Brok! Itu bukan Yuli tunangan у C Lindner! Terima kasih. Kok kamu kesini, Dek? Iya, Mas. Kamu niat pelaparan aku pun, Dek. Ditunggu dari tadi, kok. Aku ngelamar di sini, ya, Pak. Lah, keluargamu mana? Itu, di mobil sana, Pak. Di catat dalam sejarah, baru kali ini terjadi lamaran di jalan yang berlubang. Di jalan yang penuh lubang ini, aku ingin menyampaikan perasaan tulusku. Yuli Permatasari, maukah kau menerima lamaran, Pak? Diterima enggak, Pak? Diterima enggak, Pak. Nung, si Pak Dokter mau lewat. Tapi ya, Torong. Ya, Mas. Mas. Pak, diterima enggak? Biar cari dulu jincinnya. Hei, alah, nasib. Nasib. Gue bantuin dong cariin jincinku. Ayo, Torong. Lagi jatuh di mana? Petal ke mana? Di sini. Petal ke mana? Kerja. Z, sangat. Sampai nanti hari ini. пер Hermel! Ih. Alem, atas. Tolong balik... Satu. Sekiranya. Kenapa? Tunggu, Cik. Cari-cari lagi. Bagaimana keadaan masyarakat? Doktor. Tolong, Doktor. Tolong, Doktor. Tolong, Doktor. Lagi, Bu. Dorong lagi. Jangan ditaikin. Aduh. Tarik nafas. Terus. Dorong, ya. Satu, dua, tiga. Dorong, Bu. Dorong lagi. Mohon maaf. Kenapa sudah tidak ada? Ya. 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 Mama, mama, mama. Mama, mama. Mama, mama, mama. Mama, mama, mama. Mama, mama. Mau kemana? Mau lihat lubang, Pak. Tidak, Pak mau ngomong. Duduk dulu. Maksudmu, Piye? Bikin status-status kayak begini. Status iku mewakili kemarahan banyak orang, Pak. Mewakili? Iya, mewakili. Mewakili orang-orang yang marah karena disolimi. Warga sini sudah babak belur, Pak. Karena hasil panen mereka dibeli dengan harga murah. Sementara kebutuhan hidup semakin mahal. Listrik naik, BPM naik, pajak naik, semuanya naik. Jadi kamu buat status-status kayak gini nih? Untuk memancing emosi warga supaya naik? Iya, Pak. Cici. Cuma itu hasil kuliahmu selama lima tahun, Cik. Cuma bisa jadi provokator. Bapak kenapa jadi anti-kritik? Oh, Cik tahu. Bapak begini karena Bapak masuk partai dan ingin jadi bupati, kan? Eh, Cik. Bapak ini hidup sudah lebih lama daripada kamu. Aku ini sudah melewati apa-apa yang belum pernah kamu lewati. Memang sekarang ini zamannya internet, zamannya sosial media. Semua orang punya pangkung untuk jadi tukang kritik. Orang sekolah SD nggak lulus saja bisa nyinyirin profesor. Bahkan bisa cacimaki kiai. Mereka nggak butuh wakil buat marah-marah, Cik. Jadi apa yang kamu lakukan ini? Cuma menambah kuota orang nyinyir di NKRI. Catat itu, Cik. Catat itu. Cuma itu hasil kuliahmu selama lima tahun, Cik. Cuma bisa jadi provokator. Memang sekarang ini zamannya internet, zamannya sosial media. Semua orang punya pangkung untuk jadi tukang kritik. Orang sekolah SD nggak lulus saja bisa nyinyirin profesor. Bahkan bisa cacimaki kiai. Mereka nggak butuh wakil buat marah-marah, Cik. Jadi apa yang kamu lakukan ini? Cuma menambah kuota orang nyinyir di NKRI. Catat itu, Cik. Ini tuh gimana ceritanya, ini. Yang gagal amaran, Romy. Kok malah kamu yang galah, Tik? Cik. Cik. Eh. Cik. Bas. Wah, ngagetih wahi loh. Apa itu? Aku ada ide baru. Provokasi warga lagi. Emang ada cara lain? Waduh. Nasib, nasib punya teman provokator. Eh, mau kemana? Ayo. Matahari boleh bersinar dengan panas seribu kali lipat dari biasanya. Ribuan tombak dan pedang boleh berkali-kali menghujam dada kita. Tapi rasa cinta dan bangga kita terhadap tanah air tidak boleh padam. Ayo, kibarkan sang saka merah putih di dada kita. Kibarkan dengan rasa bangga. Kemerdekaan sudah dalam genggaman. Tugas kita mengisinya. Hilangkan pertentangan di antara kita. Hentikan keluhanmu tentang Ibu Pertiwi. Ayo. Sama-sama membangun Indonesia. Kita rekatkan tangan kita. Angkat canggul-canggul kita untuk menutupi lubang-lubang jalan. Mari. Kita hapus air mata Ibu Pertiwi agar terlihat cantik lagi. Ayo, kita tutup lubang-lubang yang menghambat jalannya kemerdekaan kita. Jangan beri kesempatan tikus-tikus merongrong semangat kita. Merdeka. 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 Ini sudah terlalu jauh. Kita harus mengambil tindakan ini. Mereka sudah mulai mengajak warga swadaya untuk menutup lubang jalan. Bisnis kita terancam gulung tikar, Bung. Yang kita hadapi tiga kecamatan, Bung. Jumlah kita kalah banyak. Gimana ini, Gus? Kasih atas partisipasinya. Selamat malam. Cici, Cici. Anak buahnya Haji Mawi, pemilik toko material, nge-WA aku. Katanya mau kirim pasir sama batu. Wey, mantap. Tadi Kapolos nonton video kita. Katanya dia mau nyumbang semen. Wah, makin banyak kalau gitu partisipasinya. Assalamualaikum. 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 Maaf, baru kabung. Santai. Ya, Bro. Sudah tidak galau, Poye. Pst. Ibu Pertiwi memanggil. Tidak ada waktu galau karena cinta. Mantap. Wey, mantap. Aku ngapain? Warga semua sudah siap. Besok tepat di hari kemerdekaan. Kita tutup lubang-lubang tikus di desa kita. Merdeka. 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 Risik. Sudah malam. Oh ya. Kita bodoh-bodoh ngerti, yuk. Ada orang yang bertahun-tahun memanfaatkan jalan rusak untuk kepentingan pribadi. Mereka pasti tidak suka kalau lahan bisnis mereka diganggu. Jadi, kita semua harus tetap berhati-hati. Oke. Kenapa tidak ada lewat sini, Torom? Tidak cepat. Wah, ya. Rom, mendingan kita puter balik aja, Rom. Kita kalah jumlah ini. Wih, wih, wih. Waduh, nekat bucah. Sampai-an Rom, ya. Aku bukan mau ngelamar sampean. Aku mau balikin cincin. Sampean yang ngelamaran kemarin, Tor. Kok bisa ada di... Sampean, Mas? Panjang ceritanya. Nih. PENGALA 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.